Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alkitabnya Kristen dengan kitab kami katanya Begini judulnya ya Membandingkan kitab itu menghujat Itu dosa ya Itu dosa menghujat ya Bapak ibu saudara Kenapa di dalam setiap debat Setiap debat atau setiap itu Henry Tantiata tidak mau bertanya Kenapa ya Karena saya meyakini Dan sesuai dengan Alkitab Kitab suci Satu-satunya kitab suci di jagad raya itu Alkitab Kalau saya membanding-bandingkan dengan Keyakinan lain Kitabnya keyakinan lain Saya berdosa Artinya saya tidak mengakui Alkitab sebagai satu-satunya kitab suci Makanya saya tidak mau Tetapi kalau mereka Tanya Saya siap menjawab Dengan Dengan Alkitab Sudah pasti Alkitab ini Satu-satunya kitab suci Pasti bisa menjawab Semua pertanyaan mereka Bapak ibu saudara Kitab suci itu di dunia Banyak apa satu Pasti cuma satu Allah di dunia ini Banyak apa satu Pasti cuma satu Allah yang benar itu Pasti cuma satu Kitab suci yang Yang benar-benar Kitab suci itu Pasti cuma satu Tidak mungkin di dunia ini Ada dua atau tiga kitab suci Itu baru benar Tidak mungkin di dunia ini Ada Ada banyak Allah Allah yang benar maksudnya Kalau diklaim banyak Allah Ya semua agama Mengklaim Aku punya Allah Allah itu artinya Sesembahan agung Bukan nama Oke Lukas 24 Ayat 44 Harus tertulis Harus digenapi Apa yang tertulis Tentang aku Kata Yesus Dimana Di Taurat Musa Masmur dan kita Para nabi Itulah Perjanjian lama Taurat Masmur kita Para nabi Perjanjian lama Lalu Yiremiah 31 31 Tunggu 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 Tiga Yiremiah 31 31 31 32 33 Aku akan membuat Perjanjian yang baru Dengan umatku Israel Jadi Yang merancang Perjanjian baru itu Siapa Yesus Allah sendiri Jadi anda jangan Jangan Tanya hal-hal Yang Apa ya Yang Apa ya Yang gelosor Gitu ya Yang bodoh banget Gitu ya Kenapa Alkitab Ada perjanjian lama Ada perjanjian baru Yang merancang Ada perjanjian lama Perjanjian baru itu Allah sendiri Bukan Bukan kita Maulnya karena Karena Allah berkata Aku akan membuat Perjanjian ku Yang baru Dengan umatku Israel Itu mungkin Yang pas itu Ibrani 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 Ayat 16 17 Mudah-mudahan benar Aku akan membuat Perjanjian yang baru Dan akan menaruh Hukum-hukumku Ditaruh di dalam batin Dan ditulis di dalam hati Itu yang disebut Taurat Iman Roma 3 Ayat 31 Ya Jadi Bapak Ibu Saudara Perjanjian lama Perjanjian lama Dan perjanjian baru Itulah Alkitab Bahasa Inggrisnya disebut Holy Bible Itulah Kitab suci Scripture Bahasa Inggrisnya ya Di dalam Lukas 24 Ayat 44 Tadi Lalu ayat bawahnya Maka Yesus membuka pikiran Mereka mengerti Kitab suci Loh kalau cuman begitu Mana Mana yang menyatakan Satu-satunya kitab suci Mana Pak Kita harus membuka Wahyu 20 Ayat 12 Di penghakiman terakhir Dibuka semua Kitab Tidak pakai suci Orang Kristen dihakimi Pakai apa Pak Pakai firman Ya Pakai firman Saat penghakiman nanti Ya pakai firman Dan kitab kehidupan Tentu saja Dilihat namanya disitu Ya sebenarnya Lebih pas itu Firman itu pada saat Kita mati Pada saat kita mati Dihakimi pakai firman Ayo kamu percaya Yesus satu-satunya Allah atau enggak Enggak Pak Meskipun kamu pendeta besar Disanjung-sanjung Waktu di bumi Ya Kamu mati tetap Ke rumah Bapamu Yaitu Bapak Iblismu Tetap ke alam maut Enggak peduli kamu Dianggap pendeta besar Waktu di bumi Besar bohongnya doang Besar penyesatannya doang Ujung-ujungnya mati Ke rumah Bapak juga Ya Ya Bapak Iblis Tentu saja Ya Jadi Bapak Iblis Sudara Di dalam Wahyu 20 Hayat 12 Cuma ditulis Semua kitab Jadi kalau kita Membanding-bandingkan Alkitab Dengan kitab Keyakinan lain Artinya Membandingkan Satu-satunya Kitab suci Dengan Kitab doang Dosa gak Pak Dosa Kalau kalian Membanding-bandingkan Artinya apa Artinya Anda Tidak mengimani Bahwa alkitab itu Satu-satunya Kitab suci Bener Pak Gereja katolik Gereja protestan Gereja karismatik Bahkan Mengimani Alkitab itu Sebagian doang Sebagian doang Mengandung firman Selebihnya itu Cuma tulisannya Para penulis alkitab Jahat sekali ya Ya Gereja-gereja Jahat sekali ya Ya Satu-satunya Kitab suci Anda Anda Rendahkan Cuma sebagian doang Itu mengandung firman Sebagian itu Tulisannya Para Para penulis Sekedar flashback Alkitab itu Ditulis dengan Tiga cara Satu Ilham dari Allah 2 Timotius 3 Ayat 16 Nomor 1 Kedua Apa yang dilihat Wahyu 1 Ayat Ayat-ayat-ayat Dua Dua atau tiga Wahyu 1 Ayat 2 Dan 3 Lalu Dikuasai oleh roh Wahyu 1 Ayat 10 Dengan tiga cara inilah penulisan Alkitab Sebagai satu-satunya Kitab suci Di seluruh Di seluruh jagat raya Namanya kitab suci Itu cuma satu Dibuktikan di Wahyu 20 Ayat 12 Ternyata bahwa Yang lain itu Cuma disebut Kitab Tidak pakai suci Artinya cuman Books Bukan scripture Ya Kristen di Lihat di Kitab kehidupan The Book of Life Di dalam Wahyu 20 Ayat 12 itu Ya Sementara ketika kita mati Dihakimi dengan firman Yohanes 12 Ayat 48 Firman yang telah Kukatakan itu Akan menghakimimu Pada akhir zaman Ya Ya nanti Kenapa kita masuk Anda kok Kenapa anda masuk Ke alam maut Ke rumah Bapamu itu Bapak iblismu itu Ya karena Kamu dihakimi pakai firman Kamu waktu mati kan Kamu tidak percaya Kepada Yesus Kristus Satu-satunya Allah yang benar Ya imanmu pada Bapak Bupa Bapak Bupa Bapak Allahmu tiga biji Allahmu berbiji tiga Meskipun kamu pendeta besar Disanjung-sanjung Pret Belgedes Kamu tetap ke rumah Bapamu Di alam maut Ya Tetap ke situ Ya Oke Ya Jadi Membandingkan kitab Apa istilahnya ya Kalau Kan ada itu Mata pelajaran Perbandingan agama Ya Itu juga salah lagi Ya Orang beragama Sudah finish Orang beragama Sudah selesai Pada saat Musa Sampai Maliaki Satu-satunya Agama Di Jakarta Raya itu Cuman agama Yahudi Tapi sekarang Sudah Almarhum 200 ribu Pendeta Romo Tidak ada yang Mengatakan Seperti ini Dan 200 ribu Pendeta Romo Saya Tantang Kalau berani Debat sama ATD Satu-satunya Agama Di Jagat Raya ini Yang ditulis Alkitab Cuman Agama Yahudi Yohanes 3 Ayat 1 Nikodemus Tokoh Agama Yahudi Jadi Agama itu Yahudi Agama Yahudi Era Musa Sampai Malyaki Habis itu Orang Dibenarkan Karena Iman Bukan lagi Beragama Tidak menjalankan Taurat Zaman Adam sampai Musa Juga Iman Bapak Orang Beriman Bapak Orang Percaya Sekarang Era Orang Percaya Orang Beriman Bukan Orang Beragama Lalu Anda Membanding Bandingkan Antar Agama Salah Ujung-ujungnya Kan Membandingkan Kitab Htd Tidak Mau Kenapa Aku sudah Very clear Bahwa Alkitab itu Satu-satunya Kitab suci Di Jakarta Raya Ayo para pendeta Ayo para mu'alaf Siapa berani Debat sama Htd Bahwa Alkitab itu Satu-satunya Kitab suci Di Jakarta Raya Namanya Kitab suci Harus cuman satu Allah itu Harus cuman satu Allah yang benar ya Banyak orang Yang ngaku punya Allah Banyak orang Yang ngaku punya Kitab suci Ngakunya Tapi Allah itu Pasti cuman satu Allah yang benar Kitab suci itu Juga Pasti cuman satu Tidak mungkin Di Jakarta Raya Ini ada dua Kitab suci Atau tiga Atau empat Kalau mengklaim Ada Mengklaim Agama itu Pasti cuman satu Ya Yang disebut Alkitab Agama Yahudi Cuman agama itu Sudah Almarhum sekarang Era sekarang Sudah Almarhum Ya Jadi Saya tidak Melakukan itu Karena saya tahu Itu dosa Kalau saya Membandingkan Alkitab Satu-satunya Kitab suci Dibandingkan dengan Kitab-kitab lain Di luar sana Yang oleh Alkitab sendiri Cuman disebut Kitab Bukan suci Tidak pakai suci Wahyu 20 ya 12 Maka dibuka Semua kitab Semua keyakinan Di seluruh dunia ini Oleh Alkitab Ditulis Kalian semua Cuman punya Kitab Tidak pakai suci Sedangkan Satu-satunya Kitab suci adalah Alkitab Holy Bible Ya Sedangkan Kitab suci Disebut Scripture Tetapi Kalau kitab Doang itu Book Kalau kitab-kitab Banyak Book Pakai S Oke Bapak-Ibu saudara Jadi clear ya Sebaiknya Gimana Pak Ya toleransi saja Makanya saya Tidak ada yang berani Yang debat sama ATD Saya tantang sampai Sudah berbulan-bulan Para pendeta Tritunggal Apalagi cuman Tritunggal Yang Yang apa Yang mahasisat itu Pendeta-pendeta Tritunggal mana Tidak ada yang berani Tidak ada yang berani Debat pakai Ibrani Alah buang ke laut Kitab-kitab Ibranimu itu Buang ke laut itu Pasti di kitab Ibranimu Yesus bukan Allah Betul Bukan Pak Di tempat kami Allah itu bukan Yesus Buang ke laut Kitab Kitab teologi kamu Yang satu lemari Aku mau Tantang Pasti disitu Yesus bukan Satu-satunya Tuhan Allah Bukan Pak Bakar itu Buku teologi Satu lemari Ayo Tantang Tantang Tidak ada yang berani Ya Jadi Bapak Ibu Saudara Semua buku teologimu itu Pasti disitu Yesus bukan Satu-satunya Allah Paling ngetop Jadi Tuhan Tapi Tuhan ini Masih sujud pada Bapak Sompla Utekmu Itu bahasa Jerman Ya Silahkan Bapak Sersing Translate Bahasa Jerman Ke Indonesia Sompla Utekmu Itu Nanti Translate-nya Ya Dantenan Ya Ura-waras Ya Bapak Ibu Saudara Jadi Jangan Jangan Membandingkan Kitab suci Alkitab Dengan kitab lain Henry Tandianta Tidak mau melakukan itu Tapi kalau mereka Tanya Pak Tak jawab Pakai kitab suci Loh kitab suci kok Pasti ya Di atas kitab Namanya kitab suci Anda mau tanya aja Tanya apa saja Sama hati Di tiap pertanyaanmu Satu menit Pasti tak jawab Aku pakai kitab suci Namanya kitab suci itu Di seluruh Jagat Raya ya Cuman ada satu Meskipun Yang mengklaim banyak Punyaku juga Kitab suci itu Klaim doang Silahkan Anda Tanya ke saya Saya jawab Pakai kitab suci Pasti Gak bisa dibantah Namanya kitab suci kok Di Jagat Raya itu Kitab suci ya Pasti cuman satu Allah yang benar Pasti cuman satu Ya Banyak yang mengklaim Allah ku juga Pencipta langit dan bumi Emang langit buminya Ada berapa Kami langit buminya Datar Kalau gitu Jangan tinggal di bumi ini Karena bumi ini bulat Allah Allah duduk di atas Bulatan bumi Langit adalah Tahtaku Bumi adalah Tumpuan kakiku Sudah jelas Bumi ini bulat Tapi kami mengimani Datar ya Jangan tinggal di bumi bulat Nanti Bumi datar itu Nanti di bumi baru Itu dicipta oleh Anak domba Yesus Kristus Itu ayat Alkitab itu Ya Jadi saya mengimbau Terutama Kelompok kambing Ngaku Kristen Tapi kelompok kambing Terkutuk Yaitu Orang-orang Nasrani Yang masih suka Banget Membanding-bandingkan Antara Alkitab Dengan kitab-kitab lain Kamu baca Wahyu 20 Hayat 12 Yang Di luar Kristen itu Di luar Alkitab Cuman disebut kitab Gak pake suci Artinya Kitab suci itu Cuman ada satu Alkitab Tidak bisa Kitab suci Dibandingkan dengan Yang bukan kitab suci Dosa gak pak Dosa Menghujat gak pak Menghujat Diampuni gak pak Enggak Karena kitab suci itu Cerita Yesus Dari kejadian Sampai wahyu Tau gak Dari kejadian Sampai wahyu itu Cerita tentang Yesus semua Roh Allah yang Melayang-layang itu Juga roh Yesus Tuhan dulu besar Semua itu juga Yesus Gambar Allah itu Juga Yesus Firman juga Yesus Ketika Allah jadi manusia Namanya Yesus Ternyata di surga Allah yang jadi Allah Yesus juga Makanya yang Mengutus Dengan yang diutus Sama Yohanes 12 Ayat 45 Kalau anda Jawab pake Alkitab Ada jawabannya Ya Sehingga orang di luar Kristen Ketauan mampet Gimana pak Yesus diutus Allah Tetapi Allah yang mengutus Yesus Dengan yang diutus Sama Ya siapa melihat aku Melihat yang mengutus aku Berarti Yesus bukan utusan Bukan Bingung dia Bagaimana mungkin Yesus diutus Allah Tapi Yesus bukan utusan Soalnya yang jadi Allah Yang jadi Allah juga Yesus Gak pernah tau pak Kayak gini 200 ribu pendeta Romo gak ada yang tau Kita kasih tau Ya Saya tantang 200 ribu pendeta Dan Romo Di seluruh Indonesia Anda tau gak Ketika Allah Jadi manusia Namanya Yesus Di surga ada siapa Ada Allah Siapakah nama Allah Di surga Yesus juga Makanya Yesus itu Allah dari sebelum Segala abad Sekarang sampai selama-lamanya Namanya tersembunyi Milyartan tahun Baru dinyatakan Oh ternyata Allah itu Namanya Yesus Itu setelah Yesus lahir Setelah Allah Allah menjadi manusia Namanya Yesus Baru dibuka Ternyata di surga Allah juga Namanya Yesus Yohanes 17 Ayat 11 dan 12 Yang kayak begini Gak akan paham Makanya Anda Demen banget tau Membanding-bandingkan Alkitab Dengan kitabnya Keyakinan lain Ya sorry Kalau HHTD Gak mau Karena aku Aku paham Very clear Ya Pendidikan seluruh Indonesia Ada yang ngerti Kayak gini Enggak Demen banget Mereka membanding-bandingkan Dosa Mereka tidak diampuni Kayak gitu Kamu menghujat Ya Ayo Romo-romo Katolik Romo Dagu Bewo Bambang Nursino Daniel Biantoro Romo Bindeng Romo Pelo Romo Rambut Bundet Romo Rambut Jigrak Pengepul Segala Rupa Alfred Sorry Ya Ya Dan pendita-pendita lain Yang Yang Membuat pengajaran-pengajaran Penyesatan Teritunggal Maha Sesat Ya Jangan Kalian Membanding-bandingkan Alkitab Dengan Kitab-kitab lain Di luar Kekristenan Dan Jangan Pernah Anda Menghujat Firmanmu Adalah Kebenaran Yohanes 17 Yohanes 17 Firmanmu Yang adalah Kebenaran Ini Kamu Don't Great Kamu Anggap Ini Bukan Semua Firman Ini Cuman Mengandung Sebagian Sebagian Firman Allah Lalu Kami Perlu Buku-buku Teologi Ya Dalam Nama Yesus Aku Perintahkan Bakar Buku Teologimu Satu Lemari Back to the Bible Debat Sama Httd Kalau Berani Kroyok Sepuluh Boleh Ya Ya Kita Harus Kembali Ke Kebenaran Alkitab Segala Hormat Kemuliaan Untuk Yesus Kristus Satu-satunya Allah Yang Benar Haleluya Amin